Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Meskipun hujan, meskipun gerimis Pokoknya aku tetap semangat Buah jualan di teras rumah ya Yuk ikutan aku pas persiapan jualan di teras rumah ya Udah beberapa hari ini Di daerah aku itu diguyur hujan terus-terusan Bahkan mendung, bahkan gerimis Dan bahkan ada duduk-duduk gitu Tapi aku gak patah semangat Untuk tetap jualan Di teras rumah Tetap buka jualan, tetap semangat jualan Apalagi ini udah puasa keberapa Udah mendekati lebaran Pokoknya aku niatnya jualan Pokoknya bismillah, semoga jualannya naris manis Tetap semangat selalu Apalagi kalian lihat ya Jajanan aku tuh udah kopong, melompong banget Dan ini kemarin aku itu Kulaan jajannya lumayan banyak banget Dan menurut aku ini adalah Kulaan terakhir aku di bulan puasa ya teman-teman ya Karena udah mendekati lebaran Takutnya nanti jajannya gak habis Makanya aku kulaannya juga sekalian aja Yang lebih banyak Dan aku lengkapin semuanya Untuk mie gelasnya Untuk jajan rentengannya Pokoknya semuanya aku beli kemarin Dan ini aku lagi menata Untuk meja jualan aku Seperti biasa teman-teman Kalau mau buka warung jualan itu Meja aku itu super duper Berantakan banget Mulai dari termosnya Mangkok-mangkok Es sambalnya Kayak gitu tuh Pada berantakan banget Makanya tuh aku sering banget Bersihin dulu ya Dan ngelap-ngelap pastinya Soalnya kalau gak dielap-elap Nanti mejanya tuh kayak ngeres gitu Makanya ini aku elap-elap dulu Terus kemudian untuk kompor aku Juga udah aku keluarin Dan kemudian untuk Tutup-tutupnya juga aku elap-elap sekalian Pokoknya semuanya dibersihin ya Makanya kan kalau sering hujan Kan kayak kotoran-kotoran Dari atas itu kejatuhan Kayak gitu Apalagi kalau Hawanya dingin kayak gini Hujan Diteras aku itu Sering banget basah Gitu teman-teman Makanya tadi sebelum buka Itu aku udah bersihin dulu Mulai dari ngepel dulu Bersihin air-airnya Kayak gitu Supaya nanti pas aku Neluarin jualan itu Tinggal neluarin Dan tinggal menata Untuk si mejanya Dan untuk jajanan ciki Yang rentengannya Untuk buka jualan hari ini Aku ditemenin sama suami aku lagi Jadi aku dibantuin sama suami aku ya Untuk ngeluarin-ngeluarin jualannya Karena emang seperti biasa Jualan seperti ini Ya lumayan ribet teman-teman Jadi aku dibantuin Mulai dari ngangkat mejanya Terus ngangkat meja kompornya Tadi dibantuin suami Dan kemudian Untuk ngambil-ngambil Apa itu Barang-barangnya Juga dibantuin suami Oh ya teman-teman Untuk hari ini Aku itu ready-nya itu Hanya ready Untuk sari mie Sari mie yang doang Sama jajan es ya Kalau untuk cilok Untuk yang lainnya itu Aku belum ready Pokoknya yang ready-nya seperti ini Aku lagi nanti jajan cikinya Jadi kalau jajan ciki Yang udah pendek-pendek Kayak gitu Biasanya tuh aku Singkirin Nanti aku gandeng-gandengin Sama jajanan yang lebih panjang Atau yang serupa Supaya apa Mbak Umi yang sih Kalau disingkir-singkirin Kan nanti biar terjual Soalnya kan Untungnya jajanan rinciki itu kan Hanya 500an Takutnya nanti malah Itu gak dapet untung Kalau disingkirin Bukan begitu ya teman-teman ya Jadi aku singkirinnya itu Aku jepit-jepitin Aku jepret-jepretin Itu pakai staples Aku gandeng-gandengin Supaya dilihatnya itu Lebih rapi Soalnya kalau jajanan itu Rapi Dan panjang-panjang Stoknya banyak Itu tuh anak-anak tuh Kayak seneng banget gitu loh teman-teman Setelah aku jepit-jepitin Setelah aku staplesin semuanya Baru aku itu Masukin atau Baru aku renteng-rentengin Ke rak-rak Untuk meja jualan aku teman-teman Jadi kalau biasanya Untuk kulaan kali ini tuh beda ya Bedanya apa Mbak Umi yang sih Jadi kalau kulaan kali ini Yang biasanya aku kulaan jajanan itu Berbagai macam Kali ini aku kulaan jajanan itu Yang paling laris aja Yang paling disukai anak-anak Dan yang paling dicari-cari Sama anak-anak Supaya nanti Jajannya itu cepat habis Pas lebaran juga udah habis Dan aku nanti insya Allah Habis lebaran juga Tetap buka warung jualan Meskipun Apa itu namanya Udah gak lebaran Udah itu Tetap jualan roti bakar Tetap jualan roti Inter mie Dan insya Allah Aku juga akan normal kembali Untuk jualan sosis Pokoknya doain teman-teman Alhamdulillah Sejak aku jualan di teras rumah Meskipun bulan puasa ini Untung aku Untuk jualan celok itu Lumayan banyak banget Dan bahkan itu Udah cukup lah ya Buat modal Beli sosis lagi Buat jualan di teras rumah Pokoknya tetap semangat terus Buat pejuang rupiah Semoga jualan kalian Laris manis terus Dan semoga kita Sebagai pejuang rupiah Yang receh kayak gini tuh Tetap semangat ya Tetap sportif Meskipun nanti Udah habis lebaran Meskipun nanti Udah selesai lebarannya Tetap semangat Buat buka warung jualan Kayak gitu teman-teman Makanya ini aku sekalian Udah mau maghrib pun Aku tetap masih Merutak disitu ya Masih sibuk Sendiri Di teras rumah Kalian lihat saja ya Kalau aku tuh Habis kekuatan itu Ribetnya Masya Allah ya Mulai menata jajan Menata roti Aku harus Menata untuk margarinnya Roti bakar Selai-selainya juga Dicekin semuanya Bahkan untuk Buen cabainya Mie gelas aja Itu juga aku Cekin teman-teman Pokoknya aku Nggak mau nanti Kalau pas aku Ada pembeli Itu pembelinya Sampai kecewa Itu nggak mau ya Pokoknya aku usahain Semuanya itu lengkap Ini Alhamdulillah Mau maghrib aja Udah ada yang beli Ini mereka itu Beli mie gelas Seneng banget Hawanya dingin-dingin Kayak gini Makan mie gelas Anget-anget Dikasih sosis Dan sosisnya itu Sosis instan Yang harganya 500an Itu Alhamdulillah Juga lumayan laris banget Pokoknya Apapun jualan kalian Pokoknya kita Niatnya jualan Pasti Allah Ngasih rezeki ke kita Kok ya Makanya kita Jangan berkecil hati Jangan takut Warung kita sepi Pokoknya istiqomah Jualan Insya Allah Dikasih jalan Sama Allah ya Ini aku lagi masakin Untuk mie gelasnya Sebenarnya kalau mie gelas ini Aku saranin untuk Dikap-kap gitu Teman-teman ya Kalau dipastikan Nanti melonyoh gitu ya Nanti air panasnya Makanya kalau beli Mie gelas di aku tuh Aku sering Kasih kap-kap gitu Tapi ada bagian Anak itu Yang gak suka Dikasih kap Makanya dia tuh ya Terserah mereka Pokoknya maunya Seperti apa ya Aku turutin Kalau gak mau Dikasih kap Ya gak aku kasih kap Tuh kayak gitu ya Itu ada yang dikasih kap Ada yang gak dikasih kap Kayak gitu teman-teman Untuk mie gelasnya Harganya 1500an Itu udah murah banget Dan varian rasa Mie gelas aku itu Ada 5 rasa ya Banyak banget Pokoknya ini mie gelas Aku stokin banyak banget Karena emang laris banget Teman-teman Apalagi kalau Untuk bun cabenya Biasanya kan Kalau mie gelas ini Kan ada yang kurang pedes ya Makanya aku siapin Bun cabenya Itu yang level 50 Yang level 30 Kayak gitu teman-teman Pokoknya yang pedes-pedesnya Itu yang hebat gitu Supaya nanti kan Lebih ngirit juga ya Soalnya kan Bu caben kan satunya Itu seribuan Kalau gak salah Bener gak sih Gitu Ini aku lagi Gunting-guntingin Untuk mie gelasnya Jadi kalau untuk mie gelas ini Sekarang aku taruh Di bawahnya roti bakar Dan aku taruh juga Di atas meja Aku jualan Kayak gitu Supaya apa Mbak Umiah sih Supaya lebih memudahkan Pembeli itu Untuk beli Kayak gitu ya Ini untuk mie gelasnya Aku ready-nya itu bakso Terus kemudian Soto ayam Terus kemudian Aku bawang Ayam bawang Itu juga ready Sebenarnya ada lagi Teman-teman yang kare Yang sosis itu juga ready Tapi yang kare Aku gak beli ya Takutnya nanti Anak-anak gak suka Kayak gitu Ini udah selesai semuanya Persiapan aku Jajan aku udah Aku siapin Kelupu upil aku aja Teman-teman yang habis Teman-teman ini Gelasnya juga sudah Aku siapin Untuk permen-permennya Juga udah ready Semuanya Rasa-rasa minuman juga Pokoknya makasih banget Yang udah ikutin Kegiatanku hari ini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax